Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak waktanku Silamunya takkan Menghapus risahku Kami bertin ini Jumlahku Kesebuah Seklamanya selamat menikmati 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 kakeknya si Romi itu pernah ngejeblosin kakek kamu ke dalam penjara sampai kakek kamu itu meninggal menderita jadi si Romi itu tetap keturunan keluarga pembunuh merjikam terus sampai kapan keluarga kita akan memusuhi keluarganya Romi sampai kapan keluarga kita akan menemui keluarga bule kampung itu selamat menikmati selamat menikmati papa ingatkan sama kamu jangan pernah bergaul apalagi kamu pacaran dengan keluarga Soekarta mereka keluarga sesat itu kan urusan masa lalu papi di sini tampar pi tampar lagi aja saya akan rela kalau papi menampar saya sampai berdarah sekalipun saya rela asalkan papi bisa menghilangkan rasa benci papi sama Yuli tampar pi tampar sampai kiamat pun papi tidak akan mau terima keturunan keluarga mereka ngerti ngerti tinggal papi akan kerem kamu kekota sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Oh iya Terima kasih telah menonton 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 Tentu Tentu Terima kasih telah menonton 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 Dan mereka memutuskan kalau kematiannya Yuda Atau kebut kecelakaan Ayo, geli Shhh Lihat Ini Kamu sampaikan surat ini Ke Yuli Harus sampai ke Yuli Menis Ya Aku harus keluar dari kamar ini Aku harus menemui Romy Dan memperingatkan dia supaya dia berhati-hati Karena ayah pasti memenuhi janjinya untuk membunuh Romy Enggak Romy Enggak boleh mati konyol Tidak 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 Pasti aku mau pergi Tidak 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 Yuli dipasung Tapi gimana caranya, Jul? Penjagaan mereka terhadap Yuli pasti bakalan semakin ketat Surat aku aja gak keterima sama dia Makasih, Enjul Semoga sama bantuan kamu Komunikasi antara aku dan Yuli gak putus Kurang ajar itu anak Sudah ribangin yang menentang saya Kamu awasi mereka Awasi si Gagu Jangan sampai dia ketemu dengan Romy Untuk anterin surat atau apa saja Ngerti? Baik, Mr. Hans Ayo pergi Kamu Panjul kan? Yang bersih-bersih di sanggartari itu? Iya Ada apa? Ada apa? Oh, ini Ada Surat dari siapa, Bu? Dari sanggartarinya Yuli ya Katanya Walaupun Yuli gak datang ke sanggart Tapi Dia harus tetap melakukan latihan Biar badannya gak kaku Nah Oleh karena itu Panjul disuruh kesini Untuk nganterin buku petunjuk latihan Betul Ini buku kesenian dari guru sanggart tradisionalnya si Yuli Kamu gak bohong Awas ya kalau kamu bohong Saya lapor polisi Ya udah Kamu datang aja sore nanti ya Buat ambil buku ini ya Buat ambil buku ini ya Ini ada buku dari sanggartari kamu Katanya kamu harus latihan di rumah Ya udah Ibu tinggal ya Nanti sore Panjul kesini Buat ambil buku ini Kamu boleh Tulis surat buat guru tarisangartari itu ya Buku dari Panjul Jangan-jangan Di dalam buku ini ada pesan dari Roman Yuli Kekasihku yang kusayang Aku sudah tahu apa yang menimpa kamu Maafin aku ya Untuk saat ini Aku tidak bisa menolong kamu Tapi percayalah Suatu hari aku akan datang Dan membebaskan kamu Untuk saat ini Terpaksa kita hanya bisa berhubungan lewat surat Aku percayakan semuanya kepada Panjul Tolong baras suratku Supaya aku tahu bagaimana keadaan kamu Romy kekasihku Apapun yang aku alami sekarang Kamu jangan menjemaskan aku Jalani hidupmu seperti biasanya Mungkin ini cobaan dari Tuhan Makanya kita harus kuat Supaya kita bisa mencapai cita-cita kita Untuk mendamaikan keluarga kita Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersabar Perluk cium untukmu Dari kekasih yang selalu mencintai Yuli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini bukan buku keseniannya Yuli Ini bukunya Romy Dia udah ngebodohi kita, Bu Kok ayah bisa tahu Kalau surat itu tersimpan di balik sampul buku? Ayah itu dari tadi curiga Tidak benar, kan? Lalu apa yang harus kita lakukan ya? Kalau si Yuli itu sudah bisa ngebodohi dan ngebohongi kita Maka kita juga harus bisa seperti itu Kita pura-pura aja gak tahu Dan surat ini akan ayah puang Ayah akan tulis surat baru untuk Romy Tapi Tapi ayah kan gak sama tulisannya sama Yuli Udah lah pu, ini urusan ayah, tenang aja Terserah ayah, deh Terserah ayah, deh Romy Setelah dipikir-pikir Ternyata ayahku benar Kamu memang bersalah atas kematian kak Yuda Salam Yuli Ini Kita taruh lagi di pokoknya Taruh di tempat semula ya Selamat menikmati Romy 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 Elok Sire Apa ini? Bungu Hah? Bungu 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 Dari temen Romy Mat Romy Oh buat Romy Yaudah, ntar saya yang kasih Ya sudah, sana kamu, pergi saja Bungu Salahan Engat moong Engat ngangi Wah, 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 wah aja Udah, saya anter, gak percaya Eh, sana, pergi Ntar, jangan hati Ah Ah Bilunya, malah Atit Kurang ngajar Dia mau ngebohongi saya lagi Tunggu surat ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih 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 telah menonton 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 Romy 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 kamu memutuskan hubungan kita. Apa? Aku yang memutuskan hubungan kita. Enggak, enggak. Enggak, Yoli. Aku gak pernah memutuskan hubungan kita. Justru kamu yang memutuskan hubungan kita lewat surat yang dibawa panju. Kenapa? Kenapa? Jangan-jangan ada pihak yang ingin memisahkan kita. Iya. Iya. Dan aku yakin pelakunya pasti kedua orang tua kita sendiri. Iya. Iya. Dan mungkin surat yang sudah kita tulis mereka buka dan mereka tukar sama dengan yang mereka tulis supaya kita salah paham. Yoli. Tapi kenapa? Kamu mau menerima pinangan dari lelaki lain. Kenapa? Kamu udah gak sayang lagi sama aku, Yoli. Kamu udah gak cinta lagi sama aku. Fumi. Aku gak pernah menerima dan mencintai Tuhan ku, Bill. Orang tuaku yang memaksa supaya aku mau menerima lamarannya. Rumi. Rumi, tolong aku. Kamu harus bawa aku dari sini. Aku bisa mati kalau sampai aku dinikahkan dengan Tuhan ku, Bill. Dan aku dijadikan istri kedua. Sekarang. Sekarang kita pergi dari sini. Ya. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kok kamu sedih? Aku nggak ngerti. Romy, aku nggak bisa ninggalin orangtuaku. Karena mereka pasti merasa kehilangan dan aku pun akan merasakan hal yang sama. Walau bagaimanapun mereka tuh orangtuaku. Tapi kita udah berjanji, Yuli. Kita berjanji si hidup semati. Ya kan? Romy, kamu harus yakin. Kalau kita berjodoh, Tuhan pasti akan menyatukan kita. Dan sekarang kita harus cari cara gimana caranya kita bisa ketemu. Ah, kebetulan kamu datang. Yuli pas baru tunangan. Dia ditunangkan sama si Kubil yang kaya itu. Well, Papi tidak tahu apa maksud Pak Harta itu. Kasian ya. Pi, Kasian Yuli. Papi sama Miko bisa-bisanya bahagia di atas penderitaan orang lain. Papi tahu, dia masih cinta sama si Yuli. Karena itu kita harus lebih mengawasin dia, Pi. Ya. Apa? Mereka masih sering bertemu? Iya, Bos. Kurang hajar. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus terus mengawasi Yuli. Tugas kalian berdua, awasi Yuli terus. Jangan sampai dia ketemu Romy lagi. Ayo! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Romy? Yuli? Romy aku kangen banget sama kamu, aku juga kangen sama kamu Sumpah bos, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri Kalau si Yuli masih pacaran sama Romy Dan mereka terlihat mesra sekali bos Benar bos, bos harus melaporkan ke rumah kejadian ini kepada Tuhan Karta Dia harus ikut bertanggung jawab atas kelakuan anaknya bos Itu pasti, karena Yuli masih tunanganku Kalau sampai Yuli ternoda, Karta harus bertanggung jawab Ayah! Tapi mereka kan sudah putus Putus? Putus apaan? Kedua centeng saya ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri Bahwa Romy dan Yuli sedang berpacaran Apa? Mereka masih ketemu Ini pasti ulahnya Romy Kurang ajar Kita harus bertindak Saya sangat setuju Saya dan kedua anak buah saya akan terus membantu Hans! Hans Muller! Keluar kamu! Keluar kamu Hans! Eh! Berteriak-berteriak sudah berani kamu kemari ya! Tidak tahu diri kamu! Mau apa kamu? Kedatangan kami kemari ingin membuat berhitungan Karena anak kamu itu sudah berbuat tidak senoloh pada Yuli anak kami Tidak senonoh bagaimana maksud Pak Harta? Halah! Romy itu sudah memujuk Yuli mengadakan pertemuan gelap di tengah hutan Yuli kan sudah bertunangan dengan Tuan Kubil Sebentar lagi dia akan menikah Kasih tahu dong anak kamu! Jangan ganggu calon istri orang! Tidak mungkin anak saya akan melakukan perbuatan seperti itu Pasti anak perempuan kamu Yang berusaha untuk merayu anak saya! Itu artinya Pak Harta mulai dari sekarang Pak Harta ajarin anaknya Pak Harta supaya tidak ganjen sama anak saya Karena sebentar lagi anak saya sudah mau menikah Enak aja kamu bilang Anak kami ganjen tidak bermoral Yuli itu gadis yang polos sebelum ketemu Romy anak kamu Anak kamu tuh yang bajingan! Eh! Serang mereka! Siap besar! Iyai! 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 Sekarang tinggal kita berdua yang berhadapan Ayah kamu sudah membunuh ayahku Dan anak kamu sudah membunuh anakku Sekarang giliran aku yang akan membunuh kamu Kamu pikir saya takut Kamu salah Sekarang saya akan membunuh kamu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ayah aku gak mau jatuh korban lagi ayah Papi udah pi jangan bergerak lagi pi Rumi gak mau nanti kalian berdua celaka pi Dia sudah menghabisi dua dari keluarga kita Papi lakukan ini semua negara-negara mereka Dan sekarang mau menghabisi ayah Papi tidak akan berhenti Ayah tidak akan berhenti sebelum menepus kematian kakek dan kakak kamu juga Pi jangan pi Jangan Pi jangan pi Kalian jangan saling membunuh lagi Apa yang harus kami lakukan pi Supaya permusahan kalian berhenti Putus hubungan kalian berdua Kamu harus menikah sama Tuan Kubil Baik Aku akan turuti kemauan ayah Asalkan kalian berdua menghentikan pertengkaran kalian yang sudah puluhan tahun Yuli Jangan Kita gak boleh egois Jangan sampai demi kebahagiaan kita Kita harus mengorbankan kedua orang tua kita Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yuli Ayo Semua orang udah nungguin tuh Ayo Ayo cepet Ayo cepet Ayo 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 Kamu belum meninggal Dan Yuli akan saya minta Untuk datang ke kuburan kamu Setelah kamu bertemu Kamu akan Sadar dari pingsanmu Dan kamu akan Membawa Yuli lari Bagaimana Berani Demi Yuli Kematian pun tak akan saya jalani Tolong Tolong Romy meninggal Romy Romy Romi! Romi maafin, Mami! Gak mungkin, Mami. Romi banget! Romi! Romi! Cepat. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada apa, Pak? Sampaikan kepada orang tua Yuli, supaya mereka mengizinkan Yuli menghadiri pemakaman Romi. Dan secara diam-diam, Sampaikan kepada Yuli bahwa sebenarnya Romi itu belum mati. Ya, Pak. Yuli ditunggu di kuburan. Echan, sampaikan, Pak, ya. Echan, di sini dulu, Pak. Romi! Pak, anak, Pak. Romi! 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 Berhenti! Siapa kamu? Jangan-jangan kamu maling ya? Enggak! Jawab! Jawab! Jawab kamu! Apun, apun! Saya harus suruhan! Saya harus suruhan! Saya harus suruh! Suruh siapa kamu? Menampaikan berita kemarin dengan Rami! Rami sudah meninggal! Rami sudah meninggal! Ayak saja kamu! Ayuh, dia sudah meninggal! Kamu datang kej Thomas! Apatih, eh! Romy... 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 apa Romy meninggal gak mungkin kau pasti lagi bohong kan aku gak akan percaya sebelum aku melihat dengan mata kepala aku sendiri Pak Jul kamu mesti bantu aku keluar dari sini aku harus menemui Romy 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 kenapa kamu tinggalin aku bukan yang kita udah janji akan jadi pasangan si Hidups mati Romy 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 hidup Romy masih hidup Romy 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 dari sini hahaha 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 Mereka Lule mati hah? Yoleh mati? Buleh Bip, kamu aja macem-macem ya kalau kamu bohong, aku wajar kamu Mereka di mana? Un тобой Ule, ayoto yup Yoleh Yuti Yoleh, kenapa kamu menin kan? Bapak, 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 Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, Bapak.